Pertamina Marketing Operation Region 1 menegaskan belum ada kenaikan harga gas LPG 3 kg. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak terpengaruh dengan isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Tim Pertamina Marketing Operation Region 1 mendatangi sejumlah pangkalan gas LPG di Kota Medan. Mereka melakukan sosialisasi dan pengecekan harga gas LPG 3 kg. Pertamina Marketing Operation Region 1 menegaskan harga eceran tertinggi gas subsidi masih 16.000 rupiah pertabungnya. Pertamina juga berharap masyarakat tidak panik dengan kabar akan dicabutnya subsidi gas 3 kg. Karena hingga 20 Januari 2020 Pertamina juga sudah menyalurkan sebanyak 6,86 juta tabung di wilayah Sumatera Utara, sehingga pasokan gas LPG masih tinggi. Kami dari Pertamina Nomor 1 langsung mendatangi lokasi pangkalan yang berada di Kota Medan untuk menepis banyak isu yang beredar. Di masyarakat terjadi kenaikan harga, disini kami menegaskan sekali lagi bahwa Pertamina senantiasa berkomunik penuh untuk menyalurkan LPG 3 kg. Dan Pertamina juga disini menegaskan bahwa harga LPG di Sumatera Utara itu tidak berubah, masih sesuai dengan HIP yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk Kota Medan sendiri salah satunya sekitar 16.000 untuk HIP-nya. Sebelumnya warga mulai resah dengan kenaikan harga jual LPG di tingkat eceran yang mencapai 35.000 rupiah pertabungnya. Menyusul adanya kabar pemerintah akan mencabur subsidi gas LPG pada akhir Januari mendatang.